Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Di episode 222 kemarin memberikan cerita yang santai dan menunjukkan persiapan para genin Konoha Ada beberapa fakta menarik di episode tersebut Salah satunya adalah ketika Denki dan Meta Lee latih tanding Yang mana Denki bisa membuat Meta Lee terpental dengan keras Lantas bagaimana cara Denki melakukan itu? Kekuatan baru apa yang dimilikinya? Oke, mari kita bahas Di episode kemarin Awalnya Denki ingin mengajak Meta Lee untuk berlatih tanding Tapi ia sadar Meta Lee mungkin akan semakin depresi Karena dia agak lolos ujian sebelumnya Tapi siapa sangka Meta Lee tiba-tiba muncul dan bersedia ikut Bahkan dia kelihatan semangat Dan mengatakan salah satu dari temannya itu harus lolos ujian Dan mereka pun pergi ke tempat penelitian Katasuke Dari percakapannya dengan Katasuke Denki sepertinya sering pergi ke tempat tersebut Tapi ini wajar bagi seorang Denki Yang notabene-nya memang tertarik dengan dunia sains Dan di tempat itu Pasti fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitasnya dimiliki oleh Denki Karena ujian cunin kali ini Mereka diperbolehkan untuk menggunakan alat sin seninyaan buatan sendiri Denki jadi sangat semangat Dan merasa ini adalah kesempatan emas miliknya Latih tanding mereka lalu dimulai Dan hasilnya Meta Lee kalah telak oleh Denki Ia bisa membuat Meta Lee terpental Dan membuat temboknya jadi retak Bahkan karena hal tersebut Iwabe sampai berkata Kalau Denki pasti akan lolos ujian cunin Lalu Sebenarnya alat apa Yang telah dipersiapkan oleh Denki selama ini Sampai bisa mengelakai Meta Lee? Disini hanya diperlihatkan sedikit siluetnya Dan menurut admin Denki sepertinya menggunakan alat sin seninya Yang menempel di tubuhnya layaknya sebuah armor Sebelumnya Katasuki juga pernah menggunakan alat seperti ini Tapi penggunaannya hanya untuk menyerap dan mengeluarkan jutsu saja Dan dari kasus Denki ini Entah bagaimana sistem mekaniknya nanti Tapi ia telah berhasil membuat alat bantu Yang bisa meningkatkan daya tarung miliknya Kita tahu Denki terbelang lemah Dalam ninjutsu maupun kemampuan bertarungnya Tapi berkat alat bantunya ini Dia telah terbukti bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa Yang bahkan bisa mengalahkan sosok Meta Lee Yang memiliki kemampuan taijutsu yang gak sembarangan Bakal menarik sih kalau Denki punya mode robot Dan untuk wujud dan sistem mekaniknya seperti apa Well kita tunggu saja di episode-nya nanti Dan by the way Jika berdasarkan bocoran judul animenya Denki nantinya akan berhadapan dengan Tsubaki Kalau gak salah di episode 224 Lantas kira-kira siapa yang bakal menang? Kalau Abni sendiri sih bakalan pegang Denki Kenapa gitu? Karena ya Tsubaki memang samurai yang tangguh Dan bahkan memiliki jurus tornado yang sangat hebat Tapi dibalik daya serangnya yang luar biasa itu Cakra Tsubaki juga terkura sangat banyak karena penggunaannya Dan mengingat Denki menggunakan mode robot Seharusnya dia gak ngeluarin banyak chakra Jadi dia akan unggul dari segi stamina Dan selain itu Mode robot Denki Ini dia serangnya juga gak main-main Jadi sepertinya Denki bakal menang sih Kalau melawan Tsubaki nanti Kita memang gak boleh meremehkan kecerdasan seseorang Ketika berhadapan dengan kekuatan Nah kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah Oke jadi situ saja untuk video kali ini Jangan lupa untuk polo kedua instagram di bawah Untuk mendapatkan update terbaru Akhir kata stay safe everyone And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax